Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Dato Inspection Di video kali ini, saya akan membuat video bagaimana atau tutorial bagaimana cara penggantian throttle body mobil Avanza tahun 2012 Jadi kasusnya mobil ini, RPM-nya naik turun dan kadang tertahan Maka dari itu, saya akan membuat video ini Jangan kemana-mana, tetap di-station di channel ini ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Dadah Baik teman-teman semua, kali ini saya berada di Avanza tahun 2012 Kali ini saya akan memberikan video bagaimana atau tutorial cara penggantian throttle body SC ya Jadi mobil ini, keluhannya yaitu RPM-nya naik turun, kadang naik sendiri Sebenarnya langkah pertama adalah dibersihkan dulu ya teman-teman ya ISC-nya Ini sudah dilakukan pembersihan pada beberapa bulan yang lalu Tetapi kembali lagi di hari ini Jadi ini akan membuat penggantian throttle body Seperti apa videonya Tetap di channel ini ya teman-teman ya Pertama-tama kita buka dulu filter udaranya dan covernya ya Oke Kelepasan sensor-sensor Yang membuat ISC kotor itu adalah filter udaranya ya teman-teman ya Jadi kalau filter udara ini kotor Pasti ISC-nya juga akan sering kotor Maka dari itu Rawatlah filter udara Setiap waktu Ini bisa kita lihat sebelumnya kita ganti Sangat kotor sekali ya Oke Kita lepas dulu sensor-sensornya Seperti sensor Sensor PIM IAT Oke Total body adalah ini ya teman-teman ya Kita buka dulu pengikat-pengikatnya Ini ISC-nya yang mengatur jumlah udara Total body ini kalau di mobil zaman dahulu itu adalah karburator Tapi yang model injection dia namanya total body Ada sensor ISC-nya Ada sensor TPS ya Atau total position sensor Terima kasih telah menonton Buka baut 12-an ya Itu pengikat-pengikat si terperbaikannya Terima kasih telah menonton Bapak Rijal kerja disini udah berapa lama Pak? Baru udah ya Pak Baru 3 tahun atau 2 tahun? 3 tahun ya 3 tahun masih baru ya Apalagi 20 tahun ya disini ya Yang 6 tahun aja udah ada Jadi mobil Avanza ini Dikatakan orang itu mobil sejuta umat ya Karena komponennya yang sangat murah dan banyak disukai sama para pecinta mobil Oke Ini adalah total body yang lama Seperti kita lihat Sangat kosong sekali Total body nya Ini dari dalam Oke ini adalah total body yang baru Dengan nomor spare part nya 2210 ini yang original ya teman teman ya Oke Kita lihat Terutama body yang baru sangat bagus ya Masih bersih kondisinya Oke Biasnya juga masih baru Oke Kita akan lihat Bagaimana prosesnya Paskan dulu Jangan lupa pastikan sil Pakingnya udah terpasang Yang berada disini Sebelum teman teman masang Jangan lupa Ini tidak dapat ya Jadi ini pakai yang lama Silnya Dan kedua Dudukan ini Dudukan filter udara Sama selang ini Jadi Teman teman pindah Dari yang lama Ke yang baru Oke Kita bisa lihat selamat menikmati 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 selamat menikmati